Ayo goyang jempol Jokowi Kaspol ini merupakan ciptaan dari Marzuki Muhammad atau Mazuki yang merupakan orang dibalik seniman Kill the DJ saya sekarang sudah bersama dengan Mas Marzuki Muhammad melalui sambungan live dari Yogyakarta Mas Marzuki selamat sore Selamat sore Dori Mas Marzuki mungkin bisa dijelaskan keterlibatan Kill the DJ dalam acara sore tadi di Yogyakarta saya menjelaskan, mohon dijelaskan ini terlebih dahulu ya seperti apa Mas? Ya, jadi saya diminta teman-teman dari Panitia yang menyelenggarakan alumni Jogja Satukan Indonesia untuk menampilkan flash mob goyang jempol Jokowi Kaspol yang saya ciptakan bersama banyak sekali penari dan tadi pagi luar biasa sekali karena 30 ribu orang ikut menari bersama lagu goyang jempol Jokowi Kaspol Ini yang menciptakan Mas Marzuki sendiri atau bagaimana? Yang menciptakan lagu goyang jempol Jokowi Kaspol saya sendiri Mas Ide-nya dari mana Mas? Ide-nya dari apa ya? Kalau berbeda dengan Bell Press 2014 ketika saya memberikan dukungan buat Pak Jokowi dengan lagu rap kali ini saya membuat lagu yang endeng yang gampang dinyanyikan ada goyangannya juga dan bisa dinyanyikan semua orang karena saya ingin memaknai kali ini benar-benar pesta demokrasi sebagai sebuah pesta yang seharusnya bikin kita happy dan bisa mengembirakan semua orang gitu saya yakin masyarakat Indonesia itu sudah capek sekali dengan hoax dan fitnah jadi ya kita bawa senang-senang aja pesta demokrasi seperti itu Kalau 2014 zongrenya sedikit ngerap sekarang zongrenya pop dan mungkin agak sedikit ganggut Mas kenapa ada pergeseran itu? Biar lebih ke catching mungkin? Enggak, karena emang setelah 2014 saya banyak sekali menciptakan memproduceri lagu-lagu dangdut juga dinyanyikan oleh Soeima dan macam-macam gitu jadi saya pikir yaudah aku memang pengen untuk kampanye kali ini dukungan saya kepada Pak-Pak Jokowi untuk kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua ya aku pikir, aku pikir yaudahlah dangdut aja Anda sangat produktif dalam menciptakan lagu yang merupakan kritik sosial atau sesuatu yang humor begitu namun mengandung makna yang cukup dalam untuk menciptakan lagu Jokowi Gaspol ini butuh waktu inspirasi, waktu mikir, waktu menyendiri berapa lama Mas Masuki? Wah itu cuma satu malam itu kalau senang pokoknya itu cepat ya aku kan senang sama Pak Jokowi jadi aku menciptakannya cepat banget satu malam satu malam udah langsung jadi gitu ya? iya betul paling 4 jam di studio gitu wow Mas Zuki kita tahan lebih dahulu kami harus jeda dan kami akan kembali pemerintah usaha jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Time News saya akan kembali menyapa Mas Marzuki Mas Marzuki dalam lirik di lagu itu ada kata-kata seperti ini Hai kamu yang cinta Indonesia walaupun berbeda kita tetap satu jua mari bersama satu suara kalau misalnya kita menghubungkan dengan apa yang terjadi sekarang ini maknanya sangat dalam walaupun kata-kata yang dipilih atau diksi yang dipilih cukup sederhana bagaimana Anda menyambungkan antara kata-kata ini dengan apa yang terjadi sekarang ini yang kita alami hari ini Mas ya aku pikir apa ya kita masih belajar banyak tentang demokrasi kayak gitu ya maksudnya kita seperti bayi demokrasi yang masih harus banyak belajar bagaimana kemudian demokrasi bisa dimaknai sebagai memang pesta yang menyenangkan dan dan tidak menimbulkan perpecahan gitu jadi ya apapun yang terjadi kita tetap satu Mas Marzuki beredar rumor bahwa lagu-lagu yang diciptakan musisi untuk pasal 01 dibiayai oleh uang negara ini sekaligus saya ingin mengklarifikasi apakah pembuatan lagu dan video klip ini dibiayai oleh negara atau atas swadaya Anda sendiri? ini patungan teman-teman semuanya terutama video klipnya gitu jadi benar-benar patungan semua teman-teman saya gitu yang mendukung ide ini termasuk di tengah jalan ketika saya bikin konsep Anung Bramantio yang teman saya dari remaja nilpon saya, saya pengen terlibat untuk untuk apa untuk menyutera dari video klip ini dan meminjamkan studio dia juga gitu jadi ini benar-benar swadaya masyarakat oke jadi ini benar-benar pure tidak ada uang negara memang sukarelawan yang melakukannya dan murni dikarenakan kesadaran dari teman-teman sendiri iya dan saya gak mau gak mau menjadi menjadi apa seniman corong pemerintah lah kemudian dibiayai oleh pemerintah gak mau gitu baiklah mas Marzuki Muhammad atau Kill the DJ terima kasih atas waktu Anda di perantan selamat menikmati